Kabupaten Kebumen memiliki dalang cilik dan remaja yang berprestasi, salah satunya Rido Widiono, asal desa Watulawang, Perjagoan. Dalang yang masih berusia 17 tahun ini telah banyak meraih prestasi. Salah satunya penyaji terbaik satu, Festival Dalang Remaja Tingkat Jawa Tengah 2020. Meski baru berusia 17 tahun, namun Rido Widiono sudah mampu mendapat tropi penyaji terbaik satu dalam Festival Dalang Remaja Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang berlangsung beberapa waktu lalu di Universitas Negeri Semarang. Sebagai penyaji terbaik satu, Rido Widiono berhak maju sebagai utusan Provinsi Jawa Tengah dalam ajang Festival Dalang Remaja Tingkat Nasional Tahun 2020. Namun, karena masih masa pandemi COVID-19, penilaian dilakukan dengan mengirim hasil rekaman pada event penilaian provinsi dan akan dikirimkan ke tingkat nasional untuk dinilai oleh tim juri. Untuk menjadi yang terbaik di tingkat nasional, Rido harus bersaing dengan peserta dari provinsi lain seperti dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan provinsi lainnya se-Indonesia. Dari kecil itu kan udah ikut bapak, kalau mayang ikut bapak. Kalau belajar dari kelas 3 SD itu udah ikut permadani, dulu ada pahwiatan permadani untuk pembelajaran pedalangan, ikut kelas 3 SD. Keterampilan dalam bidang seni pedalangan tidak lepas dari dukungan orang tuanya, yaitu dalang Ki Wartun Gati Wichoro. Menurut Ki Wartun, selain kemampuan personal dalam berlatih, juga diperlukan kekompakan tim. Wayang yang terbuat dari kulit hewan dan dilukis layaknya manusia, juga harus mempunyai jiwa jika sudah dipentaskan oleh seorang dalang. Komunikasi dan latihan bersama harus terus dilaksanakan untuk membentuk tim yang solid. Seiring berjalannya waktu, Ki Wartun berharap kepada Rido untuk bisa berkarya melebihi dirinya dan bisa menjadi tauladan bagi para junior, para pecinta seni pedalangan di Kabupaten Kebumen. Saya sangat berharap, saya punya anak yang sudah kelihatan mencintai dengan budaya khususnya wayang kulit, karawitan. Saya ingin anak saya menjadi seniman, jangan seperti bapaknya, jangan hanya seperti bapaknya. Ibarat tumbuhan bambu itu bunga itu lebih gede mas, ini memang bibitik. Kuluh kepengennya ngotain. Terus dia bisa menjadi tauladan, menjadi panutan para junior-junior yang mungkin akan mencintai dengan budaya wayang kulit. Dan juga saya berharap sangat sekali pada anak saya, kelak bila menjadi seorang seniman, sudah menjadi seorang tokoh dalang, ingin jadilah dalang yang baik, yang bisa menjadi contoh di masyarakat. Tidak cuma pedalangannya saja, tapi bermasyarakat itu sangat penting, termasuk kekompakan sebuah kru, karena kru tersebut yang akan membawa kesuksesan dalang tersebut. Maka kru tersebut bagikan keluarga yang tidak bisa terpisahkan. Kecintaan seni wayang kulit pada diri Rido sudah tumbuh sejak dini. Hal ini terlihat sejak umur tiga tahun sudah mengikuti orang tuanya dalam pentas wayang kulit di berbagai wilayah. Hingga beranjak remaja, Rido terus berlatih di rumahnya di RT2 RW Satru Desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan. Mungkin sangat erat kaitannya dengan gen, dari Simbah, Canggah, Buyut, sampai ke saya, itu keluarga besar dalam. Mungkin karena faktor gen tersebut, anak saya secara otomatis mencintai wayang mungkin itu mas. Untuk memupuk kemampuan seni pada dirinya, kini ia menempuh pendidikan di SMK Negeri 8 Surakarta dengan mengambil curusan seni karawitan. Berbagai prestasi telah diraih Rido Widiono, Seperti penyaji terbaik satu festival dalang remaja tingkat Komda Kebumen dan tingkat Korwil Kedu tahun 2020, dan penyaji terbaik satu sulukan Dodogan Keprakan, festival dalang cilik tingkat Kabupaten Kebumen pada tahun 2015, dan prestasi lainnya. Dari Pejagoan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.